Oke, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas soal berkaitan dengan taraf intensitas bunyi. Kita tahu suatu sumber, sumber bunyi pada suatu tempat itu berjarak R1, 1 meter dari sumber bunyinya dan taraf intensitas 1 sebesar 60 decibel. Kemudian, terdapat sumber bunyi yang letaknya sejauh R2 sama dengan 100 meter. Ditanyakan taraf intensitas bunyi yang berjarak 100 meter dari suatu tempat. Sebelum mengerjakan soal ini, kita harus memahami bahwa apa yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah nilai logaritma dari perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas dari nilai ambangnya. Jika terdapat sumber bunyi yang didengar pada suatu tempat yang berbeda dari taraf intensitasnya yang terdeksi pada jarak yang lebih jauh, maka nilai terdeksi pada jarak yang lebih jauh, maka nilai terap intensitas bunyi-nya dapat dijelis sebagai berikut. Di mana, Ti2 sama dengan Ti1 ditambah dengan 10 logaritma dari perbandingan R1 per R2 dikuadratkan. Nah, kemudian kita bisa mencari taraf intensitas bunyi dari jarak 100 meter. Kita substitusikan data yang diketahui. Sama dengan Ti1-nya sebandingan 60 decibel ditambah dengan 10. Ini adalah logaritma dari perbandingannya. Ini 1 per 100 dikuadratkan. Ini kita tulis sama, 60 decibel ditambah 10 logaritma dari 10 pangkat. Kita tulis menggunakan pangkat, dikuadratkan. 60 decibel ditambah dengan 10, ini logaritma dari 10 pangkat minus 4. Dengan menggunakan sifat logaritma, kita tahu bahwa minus 4 kita bisa kalikan ke bawah ya. Oke, jadi ini 60 decibel ditambah ya. Ini minus 4, menjadi ke bawah dikali dengan 10. Ini log logaritma dari 10. Ini logaritma 10 itu kita tahu bahwa nilainya sebandingan 1. Jadi bisa kita tulis 60 decibel dikurangi dengan 4 dari 40 decibel. Sama dengan 20 decibel. Jadi, berdasarkan perhitungan, Taf intensitas pada jarak 100 meter adalah 20 decibel. Terima kasih telah menonton!